Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan melaporkan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi ke Badan Reserse Kriminal Polri. Salah satu pelapor bernama Kurnia mengatakan, Jokowi dilaporkan lantaran abai terhadap protokol kesehatan. Di dalam kegiatan kunjungan kepresidenan di NTT, Jokowi sebagai pimpinan rakyat malah membuat kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan dengan melemparkan bingkisan dari atas mobil, ujar Kurnia di Gedung Bares Trimabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 Februari 2021. Kurnia menyayangkan langkah Jokowi yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Atas alasan itulah ia memutuskan untuk melaporkan Jokowi ke polis. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan datang pada pukul 10 waktu Indonesia. Namun, hingga kini, mereka belum selesai. Masih alam. Saya masih berusaha, kata Kurnia saat dikonfirmasi melalui pesan teks. Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang menunjukkan kerumunan masyarakat mengerubungi Jokowi. Dalam video itu, nampak presiden ada di dalam mobil. Sementara itu, banyak masyarakat yang mengerubungi mobil berkelir hitam. Presiden, yang terlihat mengenakan masker hitam, kemudian menjulurkan badannya lewat sunruf mobil dan melambaikan tangan kepada masa. Presiden yang mengenakan kemeja putih itu bahkan sempat melemparkan bungkusan ke arah kerumunan masyarakat. Deputi Bidang Protokol, PAS, dan Media Sekretariat Presiden, B. Mahmudin, mengatakan, kerumunan tersebut merupakan bentuk spontanitas dan antusiasme masyarakat mau mereh menyambut kedatangan presiden Jokowi. Dan kebetulan mobil yang digunakan presiden atapnya dapat dibuka, sehingga presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker, tuturnya. Terima kasih telah menonton!